Timnas Indonesia U-20 sudah menyelesaikan pemusatan latihan TC, di Turki dan Spanyol. Marcelino Ferdinand akan kembali dikumpulkan pada Januari 2023. Terkini, rombongan kedua Timnas U-20 sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu-Tanggal 26 November 2022 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam rombongan ini juga termasuk Sinta Eyong selaku pelatih kepala. Sebelumnya, rombongan pertama sudah lebih dulu tiba di Tanah Air pada Jumat, 25.11. Para pemain dikembalikan ke klubnya masing-masing. Sementara tim pelatih akan memimpin TC Timnas Indonesia di Bali mulai tanggal 28 November dalam persiapan menuju Piala AFF 2022. Ada pun TC Timnas U-20 di Turki dan Spanyol bukan yang terakhir. PSSI akan mengumpulkan para pemain lagi dalam TC sebagai persiapan Piala Asia U-20 dan Piala Dunia U-20 2023. Alhamdulillah semua pemain dan ofisial telah tiba di Tanah Air dengan selamat. Setelah itu mereka akan kembali ke klub masing-masing untuk persiapan mengikuti kompetisi. Kata Direktur Teknik PSSI Indra Shafri. Di laman federasi. Tim U-20 direncanakan akan memulai pemusatan lagi pada Januari tahun 2023 mendatang sekaligus persiapan mengikuti turnamen yakni Piala Asia U-20 dan tentunya Piala Dunia U-20 tahun depan. Ujarnya menambahkan. Timnas U-20 TC selama kurang lebih 40 hari di Turki dan Spanyol. Mereka juga menjalani sejumlah laga uji coba internasional melawan negara-negara kuat dan klub. Laga uji coba yang dilakoni Timnas U-20 di Turki adalah VS Cakaliki Spor menang 2-1, VS Turki U-20 kalah 1-2, VS Moldova U-20 menang 3-1 serta imbang 0-0, VS Antalya Spor U-20 menang 3-2, VS Baerum SK imbang 3-3, dan VS Al adalah FC, kalah 0-2. Sementara itu, hasil uji coba Timnas U-20 di Spanyol terbilang kurang baik karena 3 kali kalah dan sekali imbang. Timnas U-20 kalah 1-2 dari Slovakia U-20, kalah 0-6 dari Perancis U-20, kalah 0-4 dari Tim Valerenga FC U-20, dan bermain 0-0 melawan Malaga U-19.